Ketegangan di selat Taiwan kembali memanas antara China dan Taiwan. Kali ini Taiwan menuding blokade yang dilakukan China akan dianggap sebagai bentuk perang. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Kou, menyusul latihan militer China pekan lalu, di mana mereka mensimulasikan blokade di sekitar pelabuhan Taiwan. Kou menilai dampak dari blokade ini tidak hanya akan dirasakan Taiwan, tetapi juga dunia. Sebab, satu dari lima kapal barang dunia melintasi selat Taiwan, yakni jalur strategis bagi perdagangan global. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, China terus meningkatkan aktivitas militer di sekitar pulau tersebut. Dalam latihan terbaru yang mereka sebut, Joint Sword 2024B, China mensimulasikan serangan di laut dan darat, serta menargetkan beberapa pelabuhan utama. Tak berselang lama, kapal Induk Leoni, kapal tertua di armada Induk China, melintas di selat Taiwan menuju utara. Kapal itu bergerak melewati Kepulauan Pratas, wilayah yang dikuasai Taiwan di Laut China Selatan, sebelum berlayar di sisi barat garis median selat Taiwan, garis batas tidak resmi yang tidak diakui oleh Beijing. Karena itu, Kuo memperingatkan blokade ini tidak hanya akan menjadi ancaman bagi Taiwan, tetapi juga bagi stabilitas perdagangan dunia. Amerika Serikat dan sekutunya, seperti Kanada, Jerman, dan Inggris, secara rutin melintasi selat Taiwan untuk menegakkan kebebasan navigasi. Namun tindakan ini sering memicu kemarahan dari Beijing yang mengklaim yuridiksi penuh atas perairan tersebut. terima kasih atas perairan tersebut. Jerman, terima kasih atas perairan tersebut. Jerman, jangan lupa subscribe-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. Terima kasih.